Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lahu la wala quata illa billah mabadu Sekarang kita membahas tentang amalan yang kedua Kemarin kita membahas tentang amalan yang sangat ringan Cukup 1 menit saat langsung bangun tidur itu Yakni sedekah subuh Sekarang amalan kedua Yang juga kita tidak perlu banyak bicara Tidak perlu banyak melakukan aktivitas Cukup mengaminkan saja Bahkan tanpa tangan Aminkan saja Apa itu? Ketika Anda berdoa Atau Anda para muslimin Yang rutin sholat jamaah di masjid Selesai sholat itu kan banyak Jamaah yang lain itu berdoa kan Ya kita tidak dengar kan apa yang didoakan dia Tapi kita berhusnudun Pasti doa mereka adalah doa-doa kebaikan Maka Anda aminkan Ya Allah kabulkanlah doa orang itu Ya Allah kabulkanlah doa orang itu Itu luar biasa mas Itu termasuk sedekah juga Lagi-lagi kembali ke sedekah Sedekah itu bukan cuma harta Tapi senyum Kebaikan Menolong secara fisik Atau mendoakan Ya Allah kabulkanlah doa itu Kabulkanlah doa orang itu Lakukanlah dalam hati Setelah sholat Anda duduk bersebelah dengan seseorang Orang orang itu sedang berdoa Aminkan doa itu Ya Allah kabulkanlah doanya Kabulkanlah doa itu ya Tanpa harus dia tahu Itu lebih nendang itu Sedekahnya lebih nendang Lebih dahsyat Bahkan malaikat Juga mengaminkan Doa Anda Dan malaikat Dan malaikat mendoakan Seperti doa Yang Anda sampaikan Misal ini Saya punya teman Namanya Faruk Faruk ini berdoa Semoga dapat Rezeki yang barokah Saya diam-diam Mengaminkan Amin ya Allah Kabulkanlah doanya Ya Allah Kabulkanlah doanya Ya Allah Malaikat juga mengaminkan Amin Kabulkanlah doanya Si Faruk Ya Allah Dan kabulkanlah juga Doanya si Faruk ini Kepada si Saya ini Dengan doa yang sama Nah itu Ini adalah Amalan yang kedua Yang sangat ringan Untuk mengubah Hidup kita Insya Allah Nanti ada Amalan-amalan berikutnya Yang mungkin juga Membuat kita lebih tentram Ya Tidak usahlah Melakukan amalan-amalan berat Seperti tajud di tengah malam Segala macam Kita anggaplah Nggak sanggup ya Jadi kita harus Tenangkan pikiran aja Buang pikiran-pikiran buruk Dan nanti kita akan Bahas amalan yang ketiga Di konten berikutnya Tentang Buang pikiran-pikiran buruk Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh